Mementara kalian akan dikerak neraka nanti, karena kalian berlaku musrik lebih takut kepada Jokowi daripada kepada Allah SWT. Dan saya yakin nanti setelah 24, Jokowi yang maksud penjara disuruh keluar dari penjara. Ini yang dikatakan oleh para ulama bahwa Allah dan Rasulnya menumumkan perang kepada para pejabat pemimpin yang golem, yang menyisahkan rakyatnya, saudara. Hakim telah memutuskan tanpa alat bukti dan tanpa kesaksian. Kalaupun ada saksi yang dikutip, dari saudara Andika yang ngaku profesor perhal palsu, kata seniornya, Profesor Aceh. Dia asistennya, si Andika ini. Kok malah dipakai saksi palsu? Bahkan Profesor Aceh di sidang saya ingat sekali ada Youtube-nya itu. Tolong dicabut kesaksian si Andika. Karena ngaku-ngaku sebagai Profesor. Kok malah dipakai sama Hakim? Ini kan ilegal jadi. Anda ikut pesanan atau apa. Dugan saya sih pesanan ini. Nggak mungkin. Nggak berani. Kalian nuhankan jabatan, kalian nuhankan gaji sebagai PNS. Saya nuhankan kalian itu uang-uang yang nothing sebenarnya gitu. Sebentar kalian akan dikerak-kerakan nanti. Karena kalian berlaku musrik lebih takut kepada Jokowi daripada kepada Allah SWT. Ini adalah bentuk kegoliman yang sangat luas biasa dan nyata. Ya, kami sampaikan kepada para ulama, para hapaib, dan juga kaum muslimin. Yang pertama ini adalah sidang rakyat, saudara. Ini adalah sidang kaum muslimin. Sidang para ulama, para tokoh, para hapaib. Dan ini adalah awal dari perlawanan kita kepada rezim Jokowi yang sangat golim, saudara. Amin! Rezim Jokowi yang sangat semena-mena, saudara. Ini adalah merupakan tanda bahwa Allah SWT akan menggongkar seluruh kerusakan, seluruh kegoliman, dan seluruh kekejahatan di negeri ini, saudara. Ini yang dikatakan oleh para ulama, bahwa Allah dan Rasulnya menemukan perang kepada para pejabat pemimpin yang golim, yang menyusahkan rakyatnya, saudara. Para ulama menegaskan anna lukum ala ulama, masmumah, bahwa sayangnya jakin para ulama, jakin para pengumban da'wah, jakin para mubalik adalah masmumah beracun, saudara. Maka, saudara sekalian, kita minta kepada Allah SWT agar tentaranya diturunkan. Tapi sidang pesanan, saya yakin ini keloliman besar, karena pesanan. Dan saya yakin nanti setelah 24, Jokowi yang masuk penjara, justru keluar dari penjara. Jokowi yang masuk penjara. Tidak akan datang! Rekah! Terima kasih telah menonton!